Sedaralun, Kabin Humas, Polda Aceh, AKBP, Eri Apriono bersama sejumlah jajarannya melakukan kunjungan silaturahmi ke kantor harian Serambi Indonesia di Masamanyang PA, Kecamatan Nanginjaya, Aja Besar, Senin 10 Desember. Dalam kunjungan itu, Kabin Humas disambut pemimpin perusahaan Serambi Indonesia, Muhammad Din, dan Sekretaris Redaksi Bukhari M. Ali, serta para awal redaksi. Dalam kunjungan itu, AKBP, Eri membahas perkembangan sejumlah kasus yang terjadi di Aceh dalam beberapa pekan terakhir, seperti kasus kaburnya napi dari lapas Banda Aceh. Sejumlah itu, saya pulangkan namanya itu. Dari yang empat itu baru kasus lainnya, kasus penjulian, kasus penadaan, kasus penghubungan. Tapi yang dari 36, keadaan itu itu sudah kita amatkan. Mungkin kalau Eri yang lain, tidak sudah kita amatkan. Kan kita bisa, kita tahu ya sudah kita amatkan. Menurut Eri, dari 113 orang napi yang kabur di LP kelas 2A Banda Aceh Kamis 29 November lalu, hampir 80 persen diantaranya terlibat dalam kasus narkoba Jika dihitung dari jumlah napi yang kabur sebanyak 113 orang Maka dapat disimpulkan bahwa napi kasus narkoba hampir 90 orang Dalam kesempatan itu AKBP Eri juga sempat mengunjungi ruang redaksi, studio Serambi FM dan melihat ruang percetakan Dari Banda Aceh, Budi Patria, Serambi On TV